Donut! 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 Kamu kenapa jalannya nyarat gitu? Ini robek. Sakit? Sakit? Anak mamah. Baiklah. Serut,cht? Terima kasih. Oke pemirsa sekarang ini kita mau syuting cerita si Ruben Ini sampai sekarang ini sampai saya mau opening ini anak saya belum dateng Karena memang dia pulang sekolah Jadi saya harus nungguin dia Harusnya sih udah pulang ini ya Saya harus coba saya tanya dulu dia ya Bentar ya gue video pol dulu ya Halo Pak Si kakak mana kok belum pulang Ini kakak minta-minta duluan Pak Apa? Teman donat Pak Empat donat Ngapain? Dia pulang sekolah minta duluan Pak Kita duluan kesini mau bantuin yang tak ada pang donat Dimana itu lokasinya? Dekat Asa Pak Coba-coba di Sherlock-Sherlock deh saya kesana-saya kesana ya Baik-baik Pak saya Sherlock Pak Ya ya Oke pemirsa cerita si Ruben ternyata anak saya ini sudah pulang sekolah Tapi dia ada di salah satu tempat dia membantu salah seorang Saya belum tahu siapa karena saya tidak begitu lihat Jadi saya minta di Sherlock saya akan menuju kesana siapa yang akan dia bantu Jadi ikutin kita terus di cerita si Ruben ya Ini masih terus lagi deh terus deh Kalau di sini sih 2 menit lagi nih berarti dekat-dekat sini nih Eh stop stop itu tuh depan tuh depan Jauh gua mau lihat dulu gua mau lihat dulu jangan turun dulu Itu dia udah mulai jalan tuh ya Itu ditemenin sama si Michael tuh Donatnya Pak Ya Pak Sebenernya wajar sih kalau ditolak karena orang lagi makan kan Dan saya yakin veteran tersentuh hatinya karena melihat ada anak yang mungkin hampir seusianya Balik lagi tuh Iya ya Samper nanya deh Di persimpangan jalan ku duduk sendiri Onyo Tak ada kamu yang selalu temani aku Onyo Hah? Jualan Jualan Ini siapa ini namanya dek? Rendra 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 umur berapa tahun? Sepuluh mau sebelas Sepuluh mau sebelas Ini dagang apa? Donat Donat Hendra kelas berapa sekarang? Tiga Tiga SD Tiga SD Hah? Tiga SD K Tiga SD Tiga SD saudara. Mama kamu di mana? Mama, mama aku lagi di rumah. Bapak? Kalau papa ada cerai. Apa? Papa ada cerai. Kakak sekolah nggak? Kalau kakak yang kedua-dua pertama sekolah tapi di cerai paket. Apa saya nggak kedengeran? Kalau kakak sama kakak yang pertama sama abang yang kedua sekolah tapi tidak paket. Sekarang gini, biar pada kita duduk di sini mending kita bantuin jualan yuk. Tapi kita jualannya di mana? Yuk. Enak kan? Enak. Yuk. Donut, Donut, Donut. Donut. Donut, Donut. Kakak kamu jualnya di mana? Itu. Itu. Donut. Donut. Ini siapa? Kakak. Kakak kamu? Halo. Baru gue mau nganggap saingan. Kok ini kakaknya? Kenapa? Lu sehat, Narji? Lu sehat? Lu bukan ya. Lu pikir Narji. Ini adeknya? Ini nomor berapa? Nomor 3. Masih ada lagi yang lebih kecil? Nomor 2 tahun. Nomor 2 tahun. Kamu nomor 1? Nomor 2. Kamu nomor 2. Nomor 1? Apa? Kerja apa? Kerja nomor 3. Kekolah nggak? Kekolah juga. Bejar raket juga? Noval dan Rendra adalah kakak beradik yang harus berjuang membantu ibunya dengan berjualan donat. Selepas sekolah, di saat kebanyakan anak-anak seusianya bermain, Noval dan Rendra justru harus berkeliling kampung menjajakan donatnya yang mereka ambil dari orang lain. Untung yang didapat memang tidak seberapa, tapi uang yang mereka bawa pulang sangat berarti untuk meninggalkan beban ibunya yang saat ini berjuang seorang diri. Kalau Koko jualnya bukan gini teriaknya, donat-donat. Kalau Koko, pau-pau-pau. Oh waktu di sana? Jadi Koko kan juga dulu jualan bapau. Tapi punya Koko bukan tulis itu yang gini. Punya Koko yang buletan besar gitu, terus diganiin. Oke. Sekarang kita akan bantu adik ini. Pau-pau. Baru kita akan bapu lagi sama mereka ya. Donat-donat-donat, pau-pau. Donat-donat. Donat. Itu kamu kenapa jalannya nyaret gitu? Ini rompek. Ini saya udah keliling kemana-mana. Ini saya udah keliling kemana-mana. Makan sendiri deh. Makan sendiri. Sama ya. Koko juga kalau ada yang sisa satu, makan sendiri. Sambil jalan, sambil bawa toffless di atas kepala. Toffless apa toffless? Toffless. Emang sering kalau dagang kayak gini suka gak laku gitu? Sering ya. Benang-benang juga banyak. Apa yang keras? Keras gitu. Kalau udah sehari udah keras. Dan gak bisa dijual. Tidak. 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 Terus? Ilang Rp200 ribu. Diambil. Kamu di hipnotis diapain? Pertama, bilangnya. Pinjem dulu atau beli keras. Tapi sih modusnya dia mau pesen ini empat kotak besok gitu. Tentunya malah dia nyakabut, buat duit 200. Mama kamu taunya pas kamu tau di hipnotis gimana? Ya, aku namanya sih ada orang yang nyamperin aku nolongin juga. Terus ngomong ke mama kamu gimana? Ngomongnya ya, apa ya. Hilang gitu di 200 hipnotis. Kata mama yaudah gak apa-apa. Tapi ini pemirsa kalau kita lihat ya. Mereka satu hari bisa jalan empat sampai lima. Seperti ini. Jadi ini juga bukan dagangan mereka. Karena mereka juga ngambil. Jadi keuntungan mereka juga sama-sama tipis. Itu buat saya, kita tidak pernah tahu bagaimana sebenarnya pemikiran orang tentang cari uang atau apapun. Tapi terlihat dari wajah mereka, terlihat dari setiap langkah yang mereka lakukan itu. Mereka kerjakannya ikhlas untuk membantu orang tuanya. Dan sekarang Kak Ruben mau ngajakin kamu ke satu tempat. Ya, berdua. Udah gak usah mikirin dagangan donatnya. Donatnya udah kita beli aja semua. Selamat malam. Jadi kemana saya akan mengajak mereka ikutin kita terus hanya di cerita. Kita kan lihat. Terima kasih.